Salah satu drama unggulan produksi Tencent, The Golden Hairpin saat ini masih menunggu kejelasan untuk nasibnya. Pasalnya, setelah kasus yang menimpa Chris Wu, drama beranggaran besar satu ini semakin menghilang dari harapan untuk ditayangkan. Padahal pada April tahun 2021, Tencent telah merilis trailer serial terbaru The Golden Hairpin dengan semakin mendekatnya jadwal penayangan. Apalagi, drama China satu ini sangatlah dinanti karena pemainnya merupakan artis papan atas seperti Yang Zi dan juga Chris Wu. Melansir dari laman Nataze, drama The Golden Hairpin telah memulai syuting pada Agustus tahun 2019 dan selesai pada Juli tahun 2020. Setelah melewati berbagai proses editing hingga lulus sensor, drama The Golden Hairpin akhirnya siap untuk segera ditayangkan. Namun apadaya, akibat kasus yang menimpa Chris Wu pada Juli tahun 2021 yang menghancurkan karirnya, membuat drama satu ini juga ikut terkena dampak. Yang Zi yang merupakan lawan mainnya juga turut kecipratan terkena getah dari kelakuan Chris Wu tersebut. Padahal, Yang Zi diketahui telah berkorban banyak untuk drama The Golden Hairpin, termasuk untuk melakukan investasi di dalamnya. Bahkan sebelum memulai syuting, Yang Zi diketahui telah menerima banyak hujatan dari penggemar Chris Wu. Hal itu bermula saat pihak produksi menetapkan bahwa Yang Zi merupakan top bill dan Chris Wu berada di posisi setelah Yang Zi. Penggemar Chris Wu tak menerima hal itu dan melakukan protes untuk menjadikan Chris Wu sebagai top bill drama beranggaran ratusan miliar tersebut. Akibatnya, Yang Zi sampai turun tangan dan menegaskan bahwa mereka adalah seorang artis yang ingin melakukan yang terbaik demi kelancaran pembuatan drama. Hal itu ia sampaikan melalui akun media sosial Weibo miliknya untuk menenangkan para penggemar yang terus berseteru. Kemudian pada saat proses syuting, beberapa naskah telah diubah dan seiring berjalannya waktu anggaran juga terus membengkak. Jika ditotal, menurut perkiraan dari laporan laman Nataze, serial The Golden Hairpin selesai dengan menelan biaya hingga 45 juta USD. Drama The Golden Hairpin sedari awal memang merupakan serial yang memiliki level S+. Tak berhenti sampai di situ, setelah drama tersebut selesai diproduksi, kini harus kembali menghadapi kenyataan paling mengerikan. Yaitu drama The Golden Hairpin benar-benar gagal untuk ditayangkan karena pemeran utama pria yakni Chris Wu terjerat skandal berat. Hal itulah yang membuat para penggemar merasa kasihan terhadap Yang Zi karena usaha dan tenaga yang dilakukannya seperti terbuang sia-sia. Namun, belum lama ini penggemar kembali memiliki harapan baru setelah kabar syuting ulang drama The Golden Hairpin mulai mencuat. Kabarnya, The Golden Hairpin akan melakukan syuting ulang yang melibatkan adegan Chris Wu di dalamnya. Karakter Lee Soo Bai yang diperankan oleh Chris Wu sebelumnya rencananya akan digantikan oleh aktor Lin Gengshin. Kemudian Yang Zi juga akan melakukan syuting ulang di beberapa bagian yang memang dirasa perlu atau penting. Hal itu tentu saja dikarenakan keringat setiap orang yang terlibat tidak ingin terbuang dengan sia-sia begitu saja. Meski begitu, kabar mengenai syuting ulang The Golden Hairpin hingga kini masih sebuah rumor. Belum ada yang bisa dikonfirmasi kebenarannya mengingat pihak produksi juga belum memberikan pernyataan resmi mereka. Namun, para penggemar tentu akan dibuat sangat bahagia jika drama The Golden Hairpin akan dapat dipertahankan. Terima kasih telah menonton!